Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya mau perbaikan lampu mundur ya Atau lampu parkir Ini kata supirnya Ini mati ya mati semua Kemungkinan banyak mungkin switchnya Atau kabelnya Kalau bolamnya katanya gak putus Jadi udah dicek ya Kalian kiri gak putus Cuman waktu buat parkir ya Dimasukin gigi mundur di kontak Gak hidup ya Ini saya cek ya Yang paling mudah dulu saya mau cek Sekirinya Biasanya saya pakai stepen ya Buat nyari-nyari ini Strum ya Apa ini Ini tutupnya udah gak ada ya Jadi kalau untuk teman-teman ya Kalau misalkan mau nyari setekering yang Buat lampu mundur atau lampu parkir Itu yang ada tulisnya back lamp ya Back lamp tuh untuk lampu mundur Kalau turun lamp tuh Lampu sen Kalau klakson horn ya Kalau lampu Lampu rem tuh stop lamp ya Jadi macam-macam namanya ya Untuk tempatnya Yang disini nih ya Itu yang paling Pinggir Ini kan gak ada tutupnya ya Tapi mau saya coba dulu ya Saya coba dulu nih Ini masuk gigi mundur Nah ini udah mundur ya Saya kontak nih Nah Kan yang kontak udah hidup ya Berusaha nyala ya Saya mau turun dulu nih Tuh kan Mati nih ya Nah samatin dulu ya Jadi untuk lampu parkir Mudur itu harus ada Pakai kontak ya Harusnya Tadi pakai kontak Baru ada arus ya Ini disini nih ya Pokoknya kalau belum hafal ya Pokoknya kalau ada tutupnya Yang ada tulisannya Back lamp ya Tuh kan tuh Putus kan tuh Udah main road lagi tuh Tuh Saya cek ya Ini Tempat sekringnya Barangkali takunya juga Mungkin Enggak ada strumnya ya Tapi yang jelas ini putus nih Saya mau ngecek Ininya dulu nih Apa Tempat sekringnya Ini ya Ini test pennya Satu Tampilin ke masa Kabel satu Kita tampilin Ini harus dikontak ya Kalau ada kontak Kalau ada strum Tapi kalau dikontak Enggak ada strum Mungkin Bisa juga Mungkin kabel yang Putus atau rusak ya Tapi yang jelas Kainnya putus Bisa kontak ya Jadi ya Untuk tempat sekring Ada masalah Nah jelas Ini ya Ini bianya ya Ini putus nih Untuk sekring Lampu mundur Atau parkir ya Cukup 10 ampere ya Nggak usah gede-gede Biasanya untuk 10 ampere Warnanya warna merah ya Ini tadi udah saya siapin Mana tadi ya Ini ya Yang baru saya pasang Kalau beli sekring Itu jangan satuan ya Mending satu Ada satu kotak tuh Lebih murah Kalau satuan Kadang-kadang Agak mahal ya Kalau beli Satu Langsung satu paket ya Satu kotak tuh murah Iya Udah kenceng ya Pastikan ya Untuk teman-teman Kalau pasang sekring Bener-bener yang masuk kenceng ya Jangan setengah-tengah Nanti kalau setengah-tengah Terkadang ini Bisa lonyot ya Karena apa Nampelnya nggak maksimal Jadi pastikan Kalau pasang Sekring ya Apa aja lah Mau nyambung kabel Apa-apa ya Pastikan yang kenceng Jangan gendor ya Ini ya Saya mau coba dulu nih Pakai ini Iya Ini saya kontak dulu Ya udah di kontak Saya tes nih Nah ini ada strum ya Yang bawah Ini yang atas Ini yang atasnya nih Nah Berarti udah nyambung ya Berarti ini sekringnya Aman Tuh Sudah saya kontak ya Saya matiin lagi kontaknya Nah Ini posisinya Saya masuk ke mundur ya Ini udah mundur sih Ini posisi mundur Nah udah parkir Saya kontak pun ya Nah Nanti jalan nggak Misalkan nyala Mungkin sekringnya putus lagi Kalau putus lagi Nah kita cari Mungkin ya Di pohlamnya Kan kadang-kadang itu Pairnya ya Sama Strumnya tuh Kadang-kadang Kabelnya Agak nempel Kalau nempel Konglet Kalau konglet Sekring putus Itu juga bisa Jadi Banyak penyebabnya Ini ya udah saya hidupin Udah saya kontak Untuk Pas nyalangnya Giginya udah saya mundurin Gigi mundur ya Saya lihat Udah nyala belum Tuh kan Udah nyala kan Berarti Ini nggak putus Sekringnya Berarti aman Berarti nggak ada masalah Tapi kalau Putus Berarti mungkin Kabelnya ada yang bermasalah Mungkin lecet Atau nempel ke bodi Juga-bila juga ya Tapi ini saya panjer ya Ini saya hidupin terus Jadi nggak Mati Dan sekringnya nggak putus Ini saya matiin lagi Jadi ya Penyebabnya Lampu parkir Atau lampu atret Nggak nyala Karena apa Sekringnya yang putus Untuk sekringnya Cukup 10 ampere Tapi misalkan Nggak punya cadangan Bisa di-champer Pakai kabel serabut Yang lembut Satu aja Jangan banyak-banyak Aman ya Takutnya ini Kalau kebanyakan Malah ada yang kongset Malah bisa kebakar Kabel-kabelnya ya Soalnya ini nggak mau putus Tapi kalau mau Jember kabel Pastikan kabel serabut Yang lembut ya Satu aja Ini kan udah selesai ya Misalkan Ada juga sih masalahnya Ketika pas Kunci kontak Di kontak ya On Itu Lampu parkir nyala Jadi mau mundur Mau uju Mau uju ya Mau pre Itu nyala Itu penyebabnya Switch mundurnya Videonya ada Waktu itu saya ganti Switch mundur ya Jadi waktu di kontak Itu langsung nyala Lampunya Dua-duanya nyala semua ya Padahal Pondisi peneleng masih netral Pokoknya Waktu di kontak Atau mesin hidup Itu langsung nyala Itu Langsung ya Ganti aja switchnya Itu kerusakan pada switchnya Tapi kalau misalkan Lampunya mati Atau Tapi bohlam nggak putus Biasanya cuma sekering Sama ya Kayak lampu rem Lampu sen Itu Yang sering Cuman Sekeringnya aja Untuk switchnya Biar rusak Cuman kan itu awet Jarang Yang sering itu karena Sekeringnya yang putus Ini udah selesai ya Jadi Untuk teman-teman ya Misalkan pas Mau Perbaikan Misalnya Masih ada tutup sekeringnya Intinya Kalau yang untuk Lampu mundur Itu tulisannya Stop lamp Kalau untuk Kelakson Horen Kalau untuk lampu sen Turan lamp Untuk lampu rem Stop lamp Banyak ya Untuk lampu kabin Lampu ruangan Itu rom lamp Jadi kan Tapi kalau udah Nggak ada tutupnya Udah hafal ya Mungkin tinggal Perbaikan Tapi kalau misalkan Belum tahu Tinggal baca ya Ini tutup Tutup sekeringnya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih